Apa ini? Ada lalat ini. Ada rambut ini juga. Ibarat kenal pot panas di tiram air. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Riki Pepeng. Oke, teman-teman. Kita sekarang di Pahargan ya. Kita mau nyoba street food-an di daerah Pahargan. Karena kita selagi di Delhi ya. Habis ngerayakan Idul Fitri di Delhi. Jadi, kita sekalian mau nyobain makanan-makanan yang ada di daerah sini. Tentu saja kita bakalan nyari street food ya. Makanan pinggir jalan. Tapi, kita sudah menemukan pas di samping kita ini ada makanan pinggir jalan yang jual itu hanti-hanti. Jadi, di sini itu semuanya full vegetarian ya. Luar biasa. Tempatnya itu sangat-sangat vintage banget ya. Jadi, Pak Argan ini tempat salah satu destinasi turis ya. Di sini itu banyak hotel-hotel, luar bintang-bintang lah pokoknya. Tapi, di sisi lain juga, di pinggiran juga, banyak juga yang jual-jualan. Alah-alah street food ya. Pinggir jalan yang murah meriah. Tadi sempat kita tanya itu harganya murah banget. Cuman Rp2.000-Rp3.000. Tapi, ya kita lihat di sini ya. Ini benar-benar vintage banget. Yang jual hanti-hanti pas di depan tembok ya. Makanya itu di bawah meja kecil ala kadarnya. Tapi, luar biasa sih. Oke, langsung aja. Baca lo, Pak ya. Nah, ini kita nanti makan di sini nih. Nah, udah ada ya. Jadi, udah ada orang beli. Jadi, memang rata-rata di sini tuh pasarnya tuh tukang-tukang becah ya. Dengan harga Rp3.000-Rp2.000 gimana coba kan? Murah banget. Oke. Little coin, eh. Gak sini ya. Harigar. Harigar? Harigar. Sarsit Nagar. Sarsit Nagar. Sari? Hah? Ya. Ah, istri-ri. Ah. Sabji amdi. Oke teman-teman ini jadi ini panas Ini kita letak disini ya Ini segini nih Satu peringnya 20 rupiah Ini coba kita cobain dulu Nasinya ini baru mateng kayaknya Itu baru-baru dimasak tadi ya Nantinya juga bilang Jadi aku lemain sama koran Rebak dulu Enak bodi Sambilnya pedas Ini karinya nih bener-bener terasa banget Ini cuma 2.000 rupiah loh Segini banyaknya Namanya buku penjaya ya kak terus rasa kentang dan kacangnya ini gurih-gurih pedes gurih-gurih kari gitu dan yang bikin agak-agak sedikit pedes banget itu sambal merah ini dia jadi sambalnya tuh agak sedikit asem kayak acar gitu sambalnya ngomong-ngomong orang hai 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 Oh aku reda jadi untuk harga sekitar 2000 rupiah kita dapat kencang sama nasi dan juga alu gobi ya cukup murah banget sih sebenarnya segini loh 2000 ini kalau kita pastikan daya porsi ayam penyet yang bulet-bulet hai 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 HO Master Nambah lagi nasinya, jadi ada seorang yang biasanya habis makan roti mereka itu nambahnya sebagai roti, nambah lagi nasi. Biasa puasa ya, jadi puasa makannya cuma sahur sama maghrib doang, tapi sekali kayak gini rasanya tuh kayak agak aneh aja makan siang-siang, bahkan dari tadi pagi aku belum ada makan ya teman-teman, baru ini makan, nanti orang nanti cawang. Terima kasih. Ini kembang kol, ini walau, gak dikupas ini walau-nya, apa labu, ada labu, ada rambut ini juga, ini sambal, ini tadi yang pedas ya, asam-asam pedas, ini kacang, ini kacang Arab, kentang, ini juga kentang. Jadi ini tetap semakin rame, semakin gore, semakin rame. Tapi kita bisa melihat ya teman-teman, di situasi kita sekarang ini, sekarang ini kita lagi ada nih, Pak Hargan, railway station, yang mana ini ada tempat, wisata, tempat banyaknya turis, tempat banyaknya hotel di daerah Pak Hargan. Jadi walaupun kita lihat di sini tuh, yang biasa turis datang, tapi di behind Pak Hargan juga banyak yang jualan kayak gini. Jadi kalau kita lihat di sini lah bedanya India, mereka itu bener-bener luar biasa gak jaim sama sekali ya. Jadi yang makan di sini tuh hampir ada orang-orang yang penghasilannya di bawah rata-rata ya teman-teman becak. Karena memang apa-apa di sini tuh murah teman-teman, kayak beras, ini beras nih teman-teman 4.000 di sekilu, kalau kita lihat, ini berasnya kayak beras blok gitu. Apalagi kentang, kentang sini satu kilo tuh gak ada harganya. Jadi teman-teman bisa bayangkan gimana murahnya, kembangkul juga, kembangkul di sini tuh murah banget, kembangkul, kembangkul tuh satu kilonya cuma 3.500 paling, itu pun udah mahal. Makanya penduduk-penduduk yang kalangan bawah bisa merasakan menikmati makanan yang harganya cuma 4.000 rupiah, 3.000 rupiah, karena memang bahan pokok tuh murah di sini. Habis, jangan menikmati 2.000 rupiah. Karena aku, respeknya di sini tuh, semuanya hangat, panas. Nasinya panas, launya panas. Tambah lagi biar matau. Mau makan di sebelah sana kita tuh buat sebelah sana. Ini karena kita di perjalanan, jadi kita minumnya minuman bostol ya. Jadi betul-betul kayak warteg beneran tuh ada ceng. Asik, asik, asik. Gatel pedas, kepala bu, panas. Oke teman-teman, kita mau lanjut, kita mau minum si kanji ya, minum es serut ya. Jadi yang segar-segar, karena ini panas banget ya. Ini udah mau musim-musim panas, ini sekitar 38 derja lah panasnya. Ini panas awalnya itu juga luar biasa. Kita mau minum es di sini. Jadi, kalau tukang-tukang es itu memang dia modelnya hider ya teman-teman. Dibawanya dari sana beli, baru dihiderkan di sini satu-satu. 2 rupiah per gelas, cuma 2 rupiah doang satu gelasnya ya. Murah banget, cuma 2 rupiah coy. 2 rupiah itu 400 perak. Jadi cara minumnya kayak gitu ya, dibompa. udu. Rupiah. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton